Halo Bapak-bapak dan juga Tribuners semuanya ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Rena Sukmwati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Persib Update. Ada berita apa saja hari ini? Saksikan seolah-olah. Nah Bapak-bapak dan Tribuners pasti sudah pada tahu bahwa Persib Bandung akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 malam ini ya hari Sabtu 26 Agustus 2023. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak terutama sejak meraih kemenangan terakhir pada pekan lalu. Tentunya banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Persib Bandung dalam menghadapi klub yang kini duduk di papan atas kelas semen sementara tersebut. Terutama catatan buruk Persib Bandung yang belum pernah sekalipun menang di kandang sejak Liga 1 bergulir musim ini. Bahkan Persib Bandung baru mampu meraih dua kemenangan di tandang dari sembilan laga yang telah dilakoninya. Nah Bojan Hodak memastikan semua catatan di atas kertas itu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk berjuang memenangkan laga melawan Rans Nusantara malam ini. Tantangan lainnya Persib Bandung juga masih akan berhadapan dengan absennya sejumlah pemain termasuk sang pencetak gol terakhir ke kandang Rans Nusantara yaitu David De Silva. Penyerang atal Brazil itu masih harus menepi untuk memulihkan cederanya. Meski demikian Bojan Hodak menaruh harapan besar kepada para pemain muda yang menurutnya berhasil tampil impresif dalam laga sebelumnya. Nah kalau tadi ada persiapan dari kubu Persib Bandung, sekarang kita cek dan recek nih seperti apa persiapan di sisi Rans Nusantara FC. Pelatih Rans Nusantara FC yaitu Eduardo Almeida juga mengakutinnya Melky Taranget untuk memenangkan laga pada malam ini. Meski Persib Bandung kini berada jauh secara posisi kelas men, Eduardo tidak mau menganggap remeh anak-anak asuh Bojan Hodak. Terkait pemain, Rans Nusantara FC juga dipastikan kehilangan beberapa nama. Nah seperti contohnya yaitu ada Abdul Rahman yang membela timnas U23 Indonesia di piala AFF U23. Lalu juga ada Samsu Arifin dan Dalendoko yang dikabarkan mengalami cedera. Dan terakhir ada Kenshiro yang masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Nah sebagai informasi saat ini Persib Bandung berada di posisi ke-14 kelas men sementara dengan raihan 11 poin. Sementara Rans Nusantara FC terpaut 10 peringkat di atas yaitu tepatnya di posisi ke-4 dengan raihan 16 poin. Nah berita terakhir ini ada kabar dari dua komunitas supporter terbesar Boboto yang dipastikan masih melanjutkan aksi menepi sementara saat Persib Bandung bertanding melawan Rans Nusantara di Stadion GBLA malam ini. Aksi ini dilakukan oleh dua komunitas yaitu Viking Persib Club atau VPC dan Bomber yang sama-sama kompak nih memposting unggahan di Instagramnya masing-masing bertajuk Kami masih menepi di Instagram resmi OfficialVPC dan juga Bomber.Persib. Pada postingan tersebut kedua komunitas menyatakan akan kembali menepi dan mendoakan tim Persib Bandung di luar stadion bukan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung pada malam ini. Diketahui aksi menepi sementara ini dilatar belakangi oleh kekecewaan para supporter terhadap manajemen yang dianggap menyulitkan dengan adanya kebijakan sistem penjualan tiket yang baru. Nah tercatat aksi menepi sementara ini sudah dilakukan para Boboto sejak laga kandang kedua Persib Bandung di pekan ketiga saat melawan Dewa United di Stadion GBLA pada 14 Juli 2023 lalu. Nah sejak saat itu nih dua komunitas tersebut memilih untuk mendukung tim Persib Bandung dengan nomber ya atau di rumah masing-masing bukan di dalam stadion. Nah itu dia tadi Boboto dan juga Tribuners informasi terkini seputar persiapan Persib Bandung dan juga Rang Susantara menghadapi laga pekan ke-10 malam ini. Nah kalau misalnya kalian tim mana nih? Tim Nobar, Bon Jovi atau Nonton langsung ke Stadion GBLA. Nah boleh komen-komen di bawah ya. Nah kalau misalnya kalian juga masih penasaran dan ingin tahu informasi lainnya seputar pertandingan malam ini atau seputar Persib Bandung lainnya bisa langsung aja cek di tribunjiabar.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunpriaman.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen di Youtube channel Tribun Jiabar Video. Kalau gitu saya Renes Mwati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Terima kasih telah menonton!